Musim 2021 2022 akan menjadi momen terakhir Robert Lewandowski berseragam Bayer Munchen. Lewandowski secara terbuka telah menyatakan tidak akan menambah durasi kontraknya di Bayer Munchen yang bakal gedaluarsa pada Juni 2023. Dengan keputusan Lewandowski tersebut, Bayer Munchen mau tidak mau harus menjual sang penyerang pada musim panas 2022. Keputusan itu mesti diambil Bayer Munchen agar tidak kehilangan Lewandowski secara gratis setelah musim 2022 2023 selesai. Saat ini, Barcelona disebut sebagai yang terdepan untuk mengamankan tanda tangan bomber tim Nas Polandia tersebut. Sejumlah laporan menyebut Barcelona sudah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro, sekitar 619 miliar rupiah, untuk memuluskan transfer Lewandowski. Keseriusan El Barca untuk mengejar Lewandowski pun telah dikonfirmasi oleh pelatih Barcelona, Safi Hernandez. Safi mengatakan Barcelona sudah melakukan kontak dengan sang striker. Namun, pelatih berusia 42 tahun itu juga mengakui bahwa perekrutan Lewandowski tidak akan berjalan mudah bagi Barcelona. Ya, kemungkinan Lewandowski bisa datang, kata Safi seperti dikutip bolasport.com dari gol internasional. Ada negosiasi dengannya, tetapi tidak mudah karena dia masih memiliki kontrak dengan Bayer Munchen, tutur juru taktik asal Spanyol itu menambahkan.